Intro Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita ada bermudah, rejeki diperlancar, amin. Hari ini Prisimo Tupang akan berbagi bagaimana caranya mencerminkan tampilan daripada Android ke head unit daripada All New Kijang Innova Ribbon TPG tahun 2023. Prisimo Tupang juga akan berbagi fitur apa saja yang ada pada head unit Innova Ribbon tahun 2023. Sebelum lanjut video ini, bantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tol loncengnya, agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Prisimo Tupang. Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru hubungi 0853-620-72000 atau 0811-612-2000. Komen terus ya. Prisimo Tupang sudah di dalam interior daripada Innova Ribbon IPG tahun 2023 yang 2,4. Langkah awal yang kita butuhkan adalah Android dengan aplikasi T-Linknya, kita install ya, lihat di Playstore. Kabel data, kabel data yang support. Langkah awalnya kita hidupkan ke listrikan dengan cara setel kunci kontak di on. Ini, kalau kita mau hidupkan, kita injak kopling ya, dan kita start, karena ini yang manual. Ini kita setuju. Langkah berikutnya, ini kita lihat di sini ada USB, ada T-Link, ada radio, dan M-Toyota. Kita akan sambungkan di T-Linknya, kita ke pengaturan, kita ke sistem. Baru kita connectivity, baru kita bluetooth, ini sudah on, namanya di pasnya car multimedia, auto pairing, dengan pin-pinnya nolnya 4x. Kita ke Android-nya, kita pairing bluetooth, kita bluetooth aktifkan, kita cari, ini karena sudah sering disambung ya, car multimedia, kita cari yang paling bawah, ini, car multimedia, ini kita pemasangan, pasangkan, disini, pastikan dia disini, PON 1, bluetooth audio, dan T-Link. Ini pastikan muncul ya, dan pastikan aktifkan T-Linknya, agar bisa konek dengan T-Link. Kita yes, ini pairing, kita disini selesai. Pasang, boleh kan, kita tes nih. Sudah, jika sudah volume naik dari handphone kita, berarti sudah connect ya. Oke, kita lanjutkan ke pasang kabel data. Ini dari portnya USB, kita colok, kita colok, kita colok begini, mulai sekarang, mulai sekarang, Bawa saya ke pengaturan. Kita pastikan T-Linknya ini aktif, disini masih non aktif, kita aktifkan. Oke, izinkan, ini sudah aktif, baru kita ke menu lagi, ini menu, baru T-Link, T-Link, baru kita setuju, Ini sudah tampil, tampilan di Android, tercermin di head unitnya, kita misalnya buka kamera, tercermin juga kameranya. Nah, oke, kamera, kita misalnya ke YouTube. Kita ke YouTube. Ini, kita bisa kontrol dari, dari head unit, dan dari, ini ya, dari Androidnya. Androidnya. Ini, kita hilangkan dulu nih. Oke, kita close dulu, lewatin. Oke, ini. Jika mau tampilannya landscape, kita tinggal putar, dan pastikan rotasi layarnya aktif ya. Oke. Ini, semua yang tampil di, di Android kita, tertampil disini ya. Ini kita, sudah di YouTube. Kita mau ke, yang lainnya, misal ke map, kita tinggal buka map. WA, tinggal pilih map, aktif juga. Jadi, dicerminkan tampilan Android tercermin di head unitnya. Dan pastikan, kabelnya selalu terkonek, dan kabelnya yang support, kalau bisa yang kabel original. Oke. Di sini menu nya. Ini, kita mau tutup. Geser kiri, geser kanan ini. Fokus kiri, fokus kanan. Untuk pengaturannya. Terus, kita tekan di sini. Dua arah ya. Oke. Kita, menu yang lainnya di sini. Di, Bluetooth, karena tadi kita sudah pilih ya. Karena kita tadi sudah pilih. Untuk Bluetooth, dia langsung connect juga. Kita, ke pengaturan, di sistem tadi. Ini konektisinya. Ini, sudah, ke Bluetooth juga. Untuk mematikannya, kita tinggal matikan off aja. Oke. Ini menu di dalamnya lagi, ini ada, dual zone. kita bisa select, dual zone ya. Dual zone. Ini, depan, tiling, di belakang, bisa sumber yang lainnya. USB bisa dari sini. Atau, depan ini kita bisa ganti, radio. Radio, di belakang ini, USB ya. Jadi beda, antara tampilan depan dan belakang. Mengembalikannya, kita, select, di single zone. Oke. Ini ada, rear volume nya bisa nampak. Menu di dalamnya lagi nih, ada di, USB atau detect. ada di, radio. Kita bisa, auto pairing. Kita mencari, A6 saluran paling, kuat sinyalnya. Ini P1 sampai P6, kita bisa isi. ini, ini untuk, tekan sekali gini, berpindah di P1 sampai P6. Tekan lama, untuk auto pairing. Oke. Ini masih connect ya. Masih connect. Terus, di sini, kita posisi di radio. Kita mau, tampilannya ini, tidak mengganggu kita. Silau. Kita mau tetap beroperasi, tapi kita mau tutup. Tekan ini aja. Yang muncul, jam dan, posisi device radio FM1. tetap berfungsi. Tekan lagi di sini, untuk kembali. Kita lihat lagi di sini, di home. Di ini, tekan yang ini. Kita mau ke, bluetooth audio. Kita tekan ini. ini, tersambung ya, ke A52s milik Freddy. Kita buka, youtube. Jadi ini hanya, di suara ya. kita, jadi kalau nanti, kirim tadi, dia, tampil-tampilannya juga, dicerminkan. Ini hanya, di, audionya. Oke. Ini, kita, menunya lagi di sini, ada poise, ada poise, ada POP, ada disk. Ini masih pakai disk. Ada pon. Ini kalau, terhubung dengan bluetooth. Ini tinggal, tekan aja. Misalnya, kita tekan ini. ini, kita cari. Kita tekan angka aja. 0, 0, 8, 1, 1, 6, 1, 2, 2, call. Ya, langsung call. Oke. kita tekan lagi ke, pon. Kita, 0, 8, 6, 1, 2, 2, tekan lagi. Oke. Lagi sibuk ya. Jadi, kita bisa langsung call ya. Karena, data, daripada, Android ini, sudah dibaca di sini. Oke. Demikian tadi, Predisi Matupang sudah berbagi, bagaimana caranya, mencerminkan tampilan daripada Android kita, tercermin di head unit, daripada, Inopa Ribbon, 2, 4, NIC 2023. Predi juga sudah berbagi, apa saja langkahnya, dan, apa saja yang Anda butuhkan. Pastikan menggunakan, kabel data original, dan kabel yang support, dan sudah mendownload aplikasi T-Link. Banyak promo spesial yang bisa mendapatkan, untuk pembelian Inopa Ribbon di bulan Mei 2023. Di antaranya, masih ada gratis, oli, dan suku cadang sampai ringan, 50.000 km. DP ringan, DP mulai 20%, tenor kredit bisa dipilih hingga, 5 tahun. Dapatkan juga, penawaran spesial, Unik Redistock, dengan cara, klik like, dan subscribe, dan screenshot, WAK Predisi Matupang, di 0853-620-72000, atau 0811-612-2000. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga Inpo ini bermanfaat untuk Anda. Semoga, Kijang Inopa Ribbon impian Anda, dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas! Untuk Inpo seputar Toyota. Terima kasih sudah menonton!